Halo adik-adik, diketahui kurva x kuadrat min 4x min 2y min 1 ya min 1 sama dengan 0 di titik 1,2 yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung oke, langsung saja kita kerjakan, jawab yang pertama, langkah 1 itu mengubah menjadi y sama dengan ya, mengubah menjadi y sama dengan oke, langsung saja kita kerjakan x kuadrat min 4x min 2y min 1 sama dengan 0 maka negatif 2y ini saya sendirikan menjadi hasilnya adalah negatif 2y sama dengan semuanya kepindah ke ruas kanan min x kuadrat ini jadi positif 4x ini juga jadi positif 1 oke, maka kita bisa dapatkan y sama dengan 1 dibagi 2 semua maka setengah x kuadrat min 2x min setengah oke, sudah terbentuk y sama dengan sekarang kita masuk ke langkah 2 adalah menurunkan persamaan kurva ya, menurunkan persamaan kurva atau derivatif menurunkan persamaan kurva oke, diketahui fx itu tadi sama dengan y maka fx sama dengan setengah x kuadrat min 2x min setengah maka kita turunkan turunan dari f aksen x selalu ingat-ingat sifat dari turunan menjadi x min 2 ya, nah sekarang kita akan masuk langkah ketiga langkah ketiga adalah mencari nilai m ya mencari nilai m dengan cara mensubstitusikan substitusi ya x-nya atau a-nya ya a itu sama dengan 1 oke, langsung kita kerjakan m itu sama dengan nilai f turunan a ya f turunan pertama dari f a maka m sama dengan turunan ini kan menjadi a dikurangi 2 x ini diganti dengan a maka a-nya nilainya berapa 1 1 dikurangi 2 maka ketemulah negatif 1 nah, adik-adik semua m kita sudah ketemu negatif 1 a-nya tadi adalah 1 kemudian kita akan masuk ke langkah keempat ya langkah 4 yaitu membuat persamaan oke membuat persamaan ya maka y min min 2 sama dengan m-nya berapa y min y 1 ya per m m-nya adalah negatif 1 x min x 1-nya itu atau a-nya ya itu adalah 1 maka y plus 2 sama dengan min x plus 1 maka kita sendirikan disama dengan kan 0 maka yang sini kita ubah biar menjadi sama dengan 0 yang sebelah sini yang sebelah sini menjadi x plus y plus 2 positif ketika dipindah ke sana menjadi negatif 1 sama dengan 0 maka x plus y plus 1 sama dengan 0 jadi persamaan garis singgung adalah x plus y plus 1 sama dengan 0 nah begitu adik-adik semua semoga video ini bisa membantu kalian ya terima kasih selamat menikmati